Mbaknya, ada masalah apa sih sama Ustadz Abdul Somad? Sebenarnya mbaknya ada masalah apa dengan Ustadz Abdul Somad? Kok mengawali hari baru di tahun baru malah loncat pagar penghina ulama umat islam? Oh, ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjungi sini. Nah teman-teman, apa kabar? Semoga semua antum-antum diberikan kesehatan panjang umur, murah rezeki seperti aneh. Aneh juga diberikan kesehatan panjang umur dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemunculan Nyai kali ini ingin mengomentari sebuah video. Video dari seseorang yang merasa dirinya paling benar, paling sempurna, paling baik, paling jujur. Ingat itu, Somad. Jangan kau hanya bisa mengomong, tapi diri kau aja gak melakukan. Pertanyaan aku, kau lahir dari mana? Banyak orang dengar ceramah saya ini, bukan mau mencari petunjuk hidayah. Kira-kira kapan dia terselip? Kapan dia terselip? Tak akan jumpa kalian. Karena saya lebih cerdas dari kalian. Ini bukan bodoh. Ini bukan bodoh. Seribu orang. Seribu orang tes se-Indonesia ini. Nah, yuk orang-orang yang mendengar ceramah, mau mencari-cari kesalahanku. Seribu orang tes se-Indonesia ini, yang dipilih Al-Azhar seratus orang. Raja Muhammad V punya anak namanya Hasan II. Hasan II, Raja Maroko, membuat sekolah. Namanya Darul Hadis. Yang bisa masuk ke Darul Hadis itu setahun cuma 20 orang. Yang 20 orang itu, 15 orang Maroko. Yang 5 orang diperbutkan seluruh dunia. Satu dari yang 5 orang itu ini. Dari 20 orang itu, yang masuk tahun 1909-2004, dari 20 orang yang masuk 2004, masuk 2004, yang selesai setahun 10 bulan, yang paling cepat selesai diantara 20 orang itu anda. Tesisnya 300 halaman. Disidangkan di depan 3 profesor, selesai tercepat diantara 20 orang. Nah, jadi kalau kalian lah pula, yang hanya modal buat-buat status pendek, dipilarkan orang, lalu terkenal, tak level. Atakaburlil mutakabbir sodako. Orang yang sombong kepada orang yang sombong, itu sodako. Jadi saya sedang bersodako ini. sodako untuk kalian yang mencari-cari kekiliruan kesalahan saya. Kalau memang hebat, kenapa tak doktor? Kenapa tak doktor? Saya dapat beasiswa 7, 5 tahun. Dapat beasiswa 5 tahun. Dari AMCI, Ajong Marokin Kooperasiun Internasional. PBB punya. 5 tahun jatah beasiswa saya. Saya habiskan baru 2 tahun. Masih ada jatah saya 3 lagi di Maroko. Kenapa tak lanjut? Kenapa balik? Saya diterima, nilai saya tinggi. Kenapa balik? Mak saya menelpon. Balik kau, kau sudah terlalu lama. Aku tak mahu kau balik, aku almarhumah. Tak ada gunanya. Maka saya balik. Itu sebab saya tak doktor. Jadi banyak orang yang, Ustaz, kenapa tak doktor? Kenapa tak doktor? Lama-lama tanya, naik juga Ustaz. Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ini ke depan, ini mesti. Tidak bisa sekedar ceramah-ceramah saja. Dari atas umat ini, mesti diikat dengan aturan. Dari bawah umat ini ceramah ini. Khutbah Jemaat, Tausiyah, Kultum. Ceramah paling banyak di Pekan Baru. Tumajid Ar-Rahman. Satu bulan Ramadhan, enam kali ceramah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, tarawih, ta'ajid malam. Enam kali ceramah. Banyak pejabat-pejabat, perusahaan, PT, keluar dari Riau menangis. Sedih meninggalkan Riau. Seking banyaknya penceramah. Penceramah Riau, spesialis-spesialis. Ada spesialis Quran. Empat belas tahun mengkaji Quran. Menulis tafsir. Doktor Mustafa Omar. Tafsir Ma'rifah. Pakar hadis. Hadis, 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 hadis. Doktor Dasman Ya'ya Ma'ali. Hadis, 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 hadis. Ada lagi Ustaz Zul Henry Rais. Sedang S3 hadis sekarang. Asri Putra Bumi Riau. Ada lagi Peking saja. Peking, Peking, Peking. S1 Peking, S2 Peking, S3 Peking. 13 tahun di kota Madinan. Doktor Ma'ardi Muhammad Saleh. Mufti kota Pekanbaru. Dan mufti kawupaten Rokan Hulu. Diangkat dulu beliau. Dalam ma'bupati yang lama. Yang baru ini tak tahu. Mbaknya, ada masalah apa sih sama Ustaz Abdul Somad? Sebenarnya mbaknya ada masalah apa dengan Ustaz Abdul Somad? Kok mengawali hari baru di tahun baru malah loncat pagar penghina ulama-umat Islam? Namanya juga kafir sentil akun netizen. Jadi, kalau mereka bilang toleransi itu omong kosong. Timpal netizen lainnya. Orang yang menyerang pribadi seseorang tak pada salah pada dirinya. Itu adalah tanda bahwa orang tersebut sakit jiwa. Dan akhir-akhir ini banyak sekali yang seperti itu. Komen aku netizen. Mbaknya, ada masalah apa sih sama Ustaz Abdul Somad? Sebenarnya mbaknya ada masalah apa dengan Ustaz Abdul Somad? Kok mengawali hari baru di tahun baru malah loncat pagar penghina ulama-umat Islam? Namanya juga kafir sentil akun netizen. Jadi, kalau mereka bilang toleransi itu omong kosong. Timpal netizen lainnya. Orang yang menyerang pribadi seseorang tak pada salah pada dirinya. Itu adalah tanda bahwa orang tersebut sakit jiwa. Dan akhir-akhir ini banyak sekali yang seperti itu. Komen akun netizen lainnya. Mbaknya, ada masalah apa sih sama Ustaz Abdul Somad? Sebenarnya mbaknya ada masalah apa dengan Ustaz Abdul Somad? Kok mengawali hari baru di tahun baru malah loncat pagar penghina ulama-umat Islam. Namanya juga kafir sentil akun netizen. Jadi, kalau mereka bilang toleransi itu omong kosong. Timpal netizen lainnya. Orang yang menyerang pribadi seseorang tak pada salah pada dirinya. Itu adalah tanda bahwa orang tersebut sakit jiwa. Dan akhir-akhir ini banyak sekali yang seperti itu. Komen akun netizen lainnya. Mbaknya, ada masalah apa sih sama Ustaz Abdul Somad? Sebenarnya mbaknya ada masalah apa dengan Ustaz Abdul Somad? Kok mengawali hari baru di tahun baru malah loncat pagar penghina ulama-umat Islam? Namanya juga kafir sentil akun netizen. Jadi, kalau mereka bilang toleransi itu omong kosong. Timpal netizen lainnya. Orang yang menyerang pribadi seseorang tak pada salah pada dirinya. Itu adalah tanda bahwa orang tersebut sakit jiwa. Dan akhir-akhir ini banyak sekali yang seperti itu. Komen akun netizen lainnya. Mbaknya, ada masalah apa sih sama Ustaz Abdul Somad? Sebenarnya mbaknya ada masalah apa dengan Ustaz Abdul Somad? Kok mengawali hari baru di tahun baru malah loncat pagar penghina ulama-umat Islam? Namanya juga kafir sentil akun netizen. Jadi, kalau mereka bilang toleransi itu omong kosong. Timpal netizen lainnya. Orang yang menyerang pribadi seseorang tak pada salah pada dirinya. Itu adalah tanda bahwa orang tersebut sakit jiwa. Dan akhir-akhir ini banyak sekali yang seperti itu. Komen akun netizen lainnya. Mbaknya, ada masalah apa sih sama Ustaz Abdul Somad? Sebenarnya mbaknya ada masalah apa dengan Ustaz Abdul Somad? Kok mengawali hari baru di tahun baru malah loncat pagar penghina ulama-umat Islam. Namanya juga kafir sentil akun netizen. Jadi, kalau mereka bilang toleransi itu omong kosong. Timpal netizen lainnya. Orang yang menyerang pribadi seseorang tak pada salah pada dirinya. Itu adalah tanda bahwa orang tersebut sakit jiwa. Dan akhir-akhir ini banyak sekali yang seperti itu. Komen akun netizen lainnya. Mbaknya, ada masalah apa sih sama Ustaz Abdul Somad? Terima kasih. Terima kasih.